Kita ke informasi lain, pemirsa gempa Magnitudo 7,4 mengguncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur, dan sekitarnya pagi tadi. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami, namun kini telah berakhir. Menurut BMKG, gempa terjadi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, berada 112 km barat laut kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur, dengan kedalaman 10 km. Gempa memicu munculnya peringatan dini tsunami di beberapa wilayah, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, dan Maluku. Guncangan kuat dirasakan warga Flores Timur yang panik berhamburan keluar rumah. Warga panik dengan menggunakan berbagai kendaraan, mencari tempat yang lebih tinggi dan dianggap aman. Selain Flores Timur, warga Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, juga merasakan guncangan kuat. Saat ini warga masih mengungsi di tempat yang dianggap aman, yakni di dataran tinggi di wilayah Kecamatan Nele. Warga masih inggan kembali ke rumahnya karena sempat terjadi kempasusulang. Selain itu, warga masih trauma atas bencana tsunami pada tahun 1992, sehingga memutuskan bertahan di rumah warga yang berada di pegunungan, walau peringatan dini tsunami sudah dihidikan oleh BMKG. Masih mau kembali ke sana atau bagaimana, masih menunggu di sini? Masih menunggu, jadi sementara mengungsi di rumah warga ini? Ya, mengungsi di rumah warga dulu. Sudah dapat makanan? Belum. Belum dapat ya? Nah, memirsa langsung saja kita menuju ke salah satu wilayah yang sempat merasakan gempa, ada Joni Nurah di Maumere Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Joni, benarkah warga masih inggan kembali ke rumah mereka? Selamat sore Stefani. Baik Stefani, dapat saya laporkan bahwa warga masih trauma, dan banyak warga yang masih mau bertahan di tempat ketinggian, karena pasca tahun 1992, Maumere pernah diguncang gempa, sehingga warga masih trauma dan tetap masih mau bertahan di tempat yang tinggi. Stefani. Baik Joni, bisa gambarkan kepada kami bagaimana kondisi terkini di sana, pasca gempa. Ya, silahkan Joni. Joni, apakah masih terhubung bersama kami? Ya, masih Stefani. Bagaimana kondisi terkini di sana, Joni? Ya, dapat saya laporkan bahwa sampai saat ini aktivitas di kota Maumere sendiri masih sepi. Biasanya di kota Maumere jam-jam begini rame sekali. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, banyak warga Maumere menuju ke pasar dan pertopohan untuk membelanja kebutuhan menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Namun tadi terjadi gempa yang cukup dahsyat, warga masih takut dan masih memilih mengusir ke tempat yang tinggi, bahkan ada yang masih berada di rumahnya, belum melakukan aktivitas seperti biasanya, Stefani. Baik, apakah pertopohan yang Anda maksud biasanya kondisinya ramai, ini yang ada di belakang Anda, Joni? Saya bisa lihat di belakang Anda ini sepertinya ada wilayah pertopohan. Ya, benar sekali, Stefani. Di belakang saya ini adalah tempat di mana saya laporkan pertopohan. di mana pusat pembelanjaan warga Sika berada di sini. Dan di sebelah kiri saya adalah pasar. Sehingga saat ini saya laporkan bahwa kondisi di sini sangat sepi. Warga masih panik dan masih takut untuk keluar ke rumah mereka untuk belanja dan melakukan aktivitas seperti biasanya, Stefani. Joni, adakah kerusakan rumah ataupun fasilitas umum akibat gempa pagi tadi? Baik, Stefani dapat telaporkan. Sampai saat ini kami belum mendapat laporan terkait yang adanya kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi yang terjadi di Sika. Setelah gempa 7,4 pagi tadi, apakah ada gempa susulan yang bisa dirasakan di sana, Joni? Baik, Stefani dapat telaporkan. Tadi tepat pukul 14.31 masih terjadi gempa, gempa susulan dengan kekuasaan 3,4 salarisan yang dirasakan oleh masyarakat Maumere, Stefani. Baik, terima kasih. Joni Nurah melaporkan langsung dari Maumere Sika. Kami akan tunggu tentunya update kembali pasca gempa yang terjadi pagi tadi. Terima kasih.